Intro Going down To the ground floor Kita akan lihat dulu Apa yang dibilang Name Idea Center Ya Apa yang dibilang Name Idea Center Jadi Name Idea Center ini adalah tempat dimana Banyak session-session Masa kini, maksudnya seperti Social Media, Digital Media Those kind of things ada Diadain ya gitu, jadi ketika pintu masuk Langsung ketemu Idea Center Kita lihat sekarang, gimana tempatnya Sekilas gimana sih acaranya So ya, ini dia Name Idea Center Kini Good morning everyone I'm thrilled on behalf of them To welcome our next presenters Tamima Shanes of Next Step Talent An Artist and Tiktok Star We'll talk to you today about Tiktok, Meta, Snapchat, YouTube Shorts Mastering Social Media Algorithms For Artists For Artists To me Madro For Artists Terus Yeah, DA,ドン Tiktok, Meta, Komunik Masuk Times Pro audio tapi gak banyak disini ya, kita masuk Guys ke ruangnya, ya beginilah Ruangnya, so kita mulai dari pinggir disini dulu ya Ini ada Iris Guitar Company Musical.ly mereka punya Guitar-gitar akustik Big Johnson Bass Townwood Indonesia Oke guys, jadi ada Wakil dari Indonesia Ini berbeda Ini konsen gitar Konsen ini Ada di Apa namanya Dari China Real Mission Ini Real Mission seru Case-case Oke guys, casing-casing Yap Winkler Woods BSC Guitars Mohawk Jadi ini yang, yang Usaha UKM-UKM nya Amerika lah See, Watson Musical Punya gitar juga Ini Jose & Guitars kayak yang tadi Tapi, tapi ini bagian pedals-pedalsnya Padals-pedalsnya Padals-pedalsnya Amp-lok laser Gue gak ngerti buat apa laser tiba-tiba disini Gotoh Oh, parts-parts nih Nah, ini Lack Lack ini juga gue gak ngerti apa nih Luthiero, alat-alat buat bikin gitar Ini part-part Masikas Ya Adit Acoustics AR Adi, Ampli Guitar Acoustics Go for Wood Guitars Ya Ini Tanggima, kemarin kita udah Gue udah liat, ada stop shot, ntar gue liatin kalian Two Rock Jadi ini, ini bagian gue udah mulai bagian gitar-gitar Udah mulai bagian-bagian yang gede-gede Tapi kita tetep jalan dan ngeliat semuanya dulu ya So, this is it Air Cream Experience Cukup gila sih Shabbat Air Guitars Ini Triad All parts Shock Flow Ini Triad Ini spare parts-speare parts gitar Kemudian Tonespeak Tonespeak Ya Speaker buat Amplifier PartsLand Cina Electro Switch Ini switch-switch potensio dan everything Ini juga parts PartsLand tadi So, gini OEP Ask Music Jiangxi, Merida Wings Wings Ya Ya Ini Jazz Pro Amplifier D-Mac Parts Gila ya Gila ya, sebanyak itu ya Maksudnya yang mesti dijalanin ini Gue baru Baru seberapanya coba Nah ini Ya Mereka akan mendapatkan Sue Mungkin Tesla Pickups Ya UX Mereka 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 lumayan gede Tapi Pretty much Nothing Really special ya Tom Gitar WikiLele Gua akan jalanin semua ya, ini akan capek memang tapi, that's ok, roti gitar, Nah, ini busnya KJRI ya, JRI, ada Almar Gitar, ada Genta, Dari percobaan kami Guys, Sips Sips Lite gua udah cukup gila ya, jadi gua akan bawa kalian ke booth-booth yang terkenal-terkenal aja ya, karena kalau dibawa semua matang kita semua, ok, so, ya ini Dhanable, Cukup keren, gua bawa dulu dulu satu, nah ini Syara Gitar, Which is, ya ga terlalu ngetop, ga terlalu ngetop, Tapi gua main sedih gini-gini mereka, they're doing a group job, they're giving good services, Hmm, aku udah bawa kalian ke satu, bukan? Booth yang, gila banget, gila banget, nah ini gua liatin dulu, Joyo, Joyo is here too, ya, Joyo and this is it, it's Doner, Doner gila, Doner modal, keren Doner, Guys, I already had this connection, so, this is overall Doner, Ya, ada orang bikin ngevlog juga, so, Doner ini adalah salah satu brand yang dapat penghargaan tahun lalu di Nemeth, dan mereka memang suka berkembang, yang mereka punya boot di depan, di belakang gua itu. So, doer is something, man. Okay. Say more Duncan. Sa belakang gua. Okay, that's nice. No, at least I found it a picture. Habis slash itu pakai, ini Say more Duncan. Yup. Nah, ini yang kedi guys. Oshino. Ada Ibanez. Ada Ibanez. Ada Ibanez Estify. Okay. This is Estify Ibanez. Nah, ini Joseph Triana Ibanez yang dipakai yang warnanya silver. Itu yang dipakai di salah satu cover albumnya. So, a lot. Ibanez punya banyak produk bagus juga. Ibanez kalau kata oleh Indonesia. So, let's go to this side. Ini Ibanez yang akustik. Yup. This is Tama. Ini Tama. Ini Tama. Nice finishing. Dolph. Ini Nader Tama. Ini. Senar-senarnya semua. Tama. Tama. Guys. Tama juga punya gede banget. Ini. Ada. Sorry. Ada. Tuh. Ada Bare Knuckle. Ini ada Prestige Gitar. Yuk kita lihat dulu Bare Knuckle Pickups. Boothnya sih biasa aja sih sebenarnya ya. Cuma mungkin gitar-gitarnya udah dimodif pakai Bare Knuckle. Jadi ya soundnya jadi keren aja gitu. Sebenarnya boothnya sih mereka biasa aja. Ya. Bikin beberapa ampli. Kemudian di pajang dalam itu. Pickup-pickup-nya. Tidak ada. Anyway. Tapi masih. Kalau gue bilang apa ya? Ya, ini Bare Knuckle gitu loh. Ya. Pickup banget. Sangat bagus buat ntar. Keren banget juga ya. Let's go somewhere else. Reverb.com Reverb.com is here. Nah, ini nih. Ini booth yang gila banget guys. Menurut gue. Menurut gue ya. Rickenbacker. Rickenbacker. Ini booth yang aneh-aneh. Gila nih. Music The Best Show nih. Jadi kita jalan aja di tengah-tengah gini. Ini kita lihat gitar nih. See. Seru banget ya. Keren ya. Oke, let's go to. Music Man dulu. Music Man. Music Man Shirley. Music Man Shirley. Ada Artie Ball juga senarnya. Terus ada satu booth yang menurut gue unik. Namanya Woody Guitar Showcase. Jadi ada kurator. Ada kurator di Amerika ini. Namanya Jamie Gill. Dan ini sebuah kurasinya dia. Jadi gitar-gitar ini boleh jual loh. See. Buat para gitaris-gitaris. Mukembar gitar. Ini keren banget. See. Boat para gitar. Boat para gini. Boat dua nanti. Tapi ya mungkin worth it ya. Karena ini ada ruang buat nyobanya. Ini ada ruang buat nyobanya. Ya. Heredap suara. Ya. Ini-ini booth kami. Boat beach guitar showcase. By Jamie Gill. Baiklah. Guys, so let's see the next movie yang menarik ya, tadi ada Godin, gue liat ada Godin, but we'll see. We'll spray it up sama Patrick Godin, but it's not Godin ya, Godang, Patrick Godang, tapi ga ini gitu lho, ga ada kayaknya dia ini kadang-kadang. Ini gitar-gitar kecil, Cremona, that kind of things ada disini. Nah ini, disini ada LR Max, LR Max. Ini gudong, tapi ga ada Patrick kayaknya dari kemarin. So, ya, Patrick kayaknya ga datang, coba tapi ngelang-ngelang-ngelang-ngelang-ngelang-ngelang-ngelang-ngelang-ngelang-ngelang. Apalagi ya, kita harus pergi ke sana dulu, karena ada satu brand yang ketop di Indonesia. Ga marah sih, tapi... Guys, sini ada satu hall ya, ada 4 hall. So, be patient, terus ikutin channel ini. See, this is La Bella, ada La Bella ini. Saingan men, depan-depanan, kuat-kuatan. Oke. Oke, kita cari lagi. La Bella. La Bella. La Bella. Saingan men, depan-depanan. Kuat-kuatan. Oke. Oke, kita cari lagi. Ini gitar-gitarnya Martin ya. Nah, small and the full area. Oke. Ini boothnya Martin. Ini biasa banyak gitar-gitar ya. Bisa dicoba. Ini very nice one ya. So, ya, ini boothnya Martin, gitar. Martin is Martin anyway. Gitar bagus, dengan harga yang tidak terlalu mahal, apa gue sih. So... Ya, that's Martin. That's Martin. That's Martin. This is, belongs to one of my friend. Franklin's Shrap. Mungkin di Indonesia gak banyak yang tau dengan Franklin's Shrap. Tapi... Ini one of the best selling shrap, ya. Si... Penelan abis, man. One of the best selling shrap di Amerika, gitu loh. So... Ya. Gua kenala ownernya tapi dia lagi sibuk, pilih aja. Maren udah ngobrol-ngobrol. Hmm... Ini... Ini ownernya... Sedang, ini... Sedang berbicara dengan... Customers. Calon-calon customer-nya. Ini... Celestia. tapi Celestion ini adalah speaker element ini speaker elementnya which is bagus banget karena kayak Blackstar dia pake Celestion ya Blackstar Amp salah satunya pake Celestion jadi ini speaker yang bagus dan dia bersaing saingannya di namanya ini, apa dia panggilnya? BNC oke ini Cole Clark Gitar Cole Clark Cole Clark ini juga lumayan loh gitar yang sangat bagus dan mereka tuh ada yang beli disini Soul tapi gak boleh dibawa pulang sekarang karena memang masih dipake untuk hmm pajangan, untuk pameran gitu loh ya kita situ GHS string not bad good strings juga ya kalau untuk senar-senar gini memang gak banyak yang bisa dilakukan ya oke jadi guys kita kita jalan terus mentah ya gak ini tapi nah ini ini ini, ini keren ini keren ok ini Dixon Dixon Dixon, Graham Dixon Ini Oh ini Dixon Dixon is quite okay You know Dramin lagi naik daun di Indonesia Udah ada artisnya Si Sandi Paspian Kang Sandi Ya Ini Gator gak? Gator Digitech Banyak lagi naik daun di kanad lah Di sini Siapa yang lagi mainnya gila So ya ini Gator 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 KMC Tapi ini halah booth Untuk Business meeting nya Ya So guys I'm going to go saya, saya mau tukar kamera dulu karena saya masuk ke tempat drum which is super super berisik so ya, let's go to drum section to reach dan bla 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 so ya, this is it, this is the booth so this is the booth langsung ada, mereka ada music-nya disitu dan ada perform juga sebenarnya tapi mungkin gak jam segini ini salah satu mandolin dan violin buatan dari grupnya, Cremona Cremona is a very good brand, number one violin brand ya jadi mereka punya Gold Star, Blue Ridge Regal, Bristol, Kentucky, Cremona sama Diamond Hand which is also ukulin karena Cremona ini dan untuk gitar, Cremona itu salah satu gitar yang paling bagus ya dan mustingnya keren banget dan Cremona itu number one violin in the world jadi, mereka ini sebenarnya keren banget seangga musical instrument ini apa namanya, holding-nya gitu loh, mereka punya banyak brand di bawahnya gitu loh jadi, yang orang tau mungkin brandnya seagaknya kita juga orang kan tengah satu tahun itu yang, 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 yang gue mau perkali nih, jadi buat temen-temen gue juga means that, I know the guy a very good guy and, ya, I wish the best for Saga Musical and all the brands nah, sekarang gue mau ke tempat gram, tempat namun ini berisik, baru ke sekarang gue sub indo by broth3rmax